Oke kita tunggu dulu karena kalian bisa lihat guys ya update please white the unistar to battery order order efficient di sini kita ditunggu untuk tiga menit kan guys ya lagi kalian bisa baca lagi updating kayak aku skip aja ya guys ya videonya Oke les kuih yo Halo guys what's up guys welcome back my YouTube channel ngurah darah tutorial enjah Oke guys guys ya di video kali ini aku bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya untuk HP Oppo a37f yang kalian tungguin ya oke di sini di video kali ini aku bakalan memperbarui guys ya sistem dari api Oppo a37f ini guys ya biar sistem Oppo 37 ini terupdate gitu loh guys ya masa bisa simpan gimana caranya bang please Bang kasih tahu tutorialnya Bang nah oke di sini aku bakalan bikin kontennya ya guys ya Nah kalian harus simak aja video ini sampai selesai dan sebelum menonton video ini ya guys ya saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo a37f ini oke nah disini singkat video aja kita langsung masuk aja guys ya ke tutorial cara memperbarui sistem bawahan HP Oppo a37f ini guys ya Oke let's go nah guys ya untuk disini cara memperbarui guys ya sistem dari HP Oppo a37f ini nah kalian masuk aja melalui Chrome nah disini aku udah rekomendasikan banget kalian harus mengunduh guys ya kayak aplikasi di situ atau link itu guys ya Nah disini kalian buka aja Chrome kalian atau boleh nah Chrome aja guys ya nih kalian bisa lihat sendiri oke support Oppo.com disini aku udah cariin tadi guys ya Nah kalau kalian mau aku taruh aja link aplikasi ini atau link dari apa namanya Cuk link ininya guys ya Oh ini cara memperbarui nya ada di kolom deskripsi atau di pin pesan aku taruh guys ya Nah untuk disini aku udah unduh kan kalian langsung unduh kalau selesai ke nanti ku kasih tutorialnya ini kalian bisa lihat sendiri ukurannya sekitar 1,28 mbg siapa yang sangat pembaruan itu 2019 0820 waktu pengunduhan kalian bisa lihat sendiri nah kalian Scroll kebawah disini kalian bisa lihat kalian key aja unduh aja ya guys ya Nah untuk disini aku udah unduhkan kalian langsung unduh kalau selesai ke nanti ku kasih tutorialnya ini kalian bisa baca sekian guys ya versi perangkat Luna terbaru untuk Oppo a37f guys ya kalian bisa baca sendiri sistem mengoptimalkan performa sistem dan meningkatkan stabilitas sistem untuk disini klik lihat ya saya kalian bisa lihat sendiri oke versi biayat Nah untuk disini kalian unduh aja ya yang ini guys ya kalian klik aja dari cara memperbarui kalian unduh aja guys ya oke unduh untuk disini aku udah mengunduhkan gesia dari tadi gesia atau udah kemarin aku unduhnya Nah kalau kalian mau apa namanya link aplikasi ini atau link link apa namanya nih cok link cara merbaru ini aku kasih aja linknya aku taruh di deskripsi aja gesia banyak baca doang aku oke misalnya kalian udah selesai kalian Scroll langsung ke pernah disini kalian hapus aplikasi yang berjalan di latar belakang setelah itu kalian masuk ke dalam pengolahan file Oke lah itu kalian bisa lihat dari zip ya gesia atau bukit boleh juga melalui dari aplikasi zarifat boleh juga gesia Nah untuk disini aku pakai yang namanya pengolahan file aja gesia biar simpel sini kalian klik zip kalian bisa lihat sendiri ini gesia ada file yaitu a37f nah disini kalian klik kalian bisa lihat sendiri gesia baca dengan seksama gesia semua data anda seperti kontak pesan SMS aplikasi dan foto akan dipertahankan di dalam pembaruan ini Anda bisa juga membuat cadangan data itu lalu gesia perbarui menginstal ulang sistem yang bersikom berhentikan keamanan ponsel dan data Nah untuk disini agar apa namanya gesia data kalian tidak terhapus kalian apa namanya cabut aja yang namanya kartu kalian gesia kartu kayak kartu XL gitu gas yang kalian pakai simpati gitu kalian cabut aja gesia aksi sekalian disini aku udah cabut sama memori pun juga udah aku cabut nggak ada gesia kalian bisa lihat sendiri kan kosong gesia kosong sinyal juga enggak ada gesia nah caranya disini kalian klik aja dan kalian klik pembaruan segera Oke otomatis Oppo 37f kita akan perbarui gesia parah gigi WP gak situ beranjai Oke kita tunggu dulu lagi memperbarui api Oppo a37f kita ini gesia yang sangat disini apa coba bismillah aja gesia kalau kita udah berhasil bisa memperbarui otomatis Apakah bisa memang memainkan game fire f yang for klux sering for klux itu gas ya hanya nah kalian bisa lihat sendiri ya udah buka sendiri guys ya Oke inilah api Oppo a37f the legend of the mind saja Oke kita tunggu dulu kalau misalnya gas ya update please white the unistar 2b3 odor odor efisien disini kita ditunggu untuk tiga menitan gas ya lagi kalian bisa baca lagi updating kayak aku skip aja ya guys ya videonya Oke les kuih nah gas ya di sini kita udah update tadi gas ya udah tiga menit lalu kita menunggu gas ya Nah disini untuk tampilnya langsung seperti gini gas ya kayak biasa kayak kita merestart api ulang gitu loh gas ya oke nah disini kita tunggu dulu gas ya ya apakah udah terupdate apakah gak gas ya si udah update gesia untuk opo 37f kita setelah itu kita coba aja nanti di next video apakah kalau udah update bisa untuk memainkan game prepare Max gas ya di HP Oppo a37f gini mantep banget moga-moga bisa banget gas ya karena dari player HP 37f banyak banget dah bilang gimana cara update-nya cuy biar aku bisa main prepare Max prepare biar origi saat kita main game pasti purpose mulu gas ya parah nah kalian bisa lihat sendiri tampilannya seperti gini gas ya Wah keren banget cowok tapi seperti semula bukan dengan cara install ulang gas ya cuma terlebih aja gas ya oke di sini ntar kita bikin konten lagi gas ya oke sampai segini aja sih untuk video hari ini cara memperbarui dari bawahan api opo 37f nanti next content aku bakalan bikin coba langsung main game prepare apakah masih perclus apakah enggak ya guys ya Oke ditunggu untuk videonya dan thank you buat kalian semua yang request dan jangan lupa untuk subscribe channel ini like comment dan share agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna hopo a37f dan disini kan kalian bisa lihat sendiri kartunya nggak terisi gas ya kayak ternyata silang itu gas ya Nah kalian masukkan langsung aja kartu sim kalian gas ya atau juga dengan kartu memori SD card keren Oke sampai gitu aja dan jangan lupa subscribe like-nya agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo a37f sekian terima kasih dan kita akan bertemu need next 2 video aja ya guys ya oke bye the view Anye Terima kasih.